Dulu masih ingat nggak Bu, awal jualan nih, habisnya berapa masih ingat nggak? Paling cuman 20 biji 20 biji? Iya Awal jualan itu Bu? Iya, 20 biji, 10 biji Paling dikit 10 biji itu? Iya 20 biji udah seneng nggak tuh Bu ya? Iya Masya Allah Karena terlapain Mas Dulu harganya berapa tuh Bu? Pertama 250 250 rupiah Nah harga-harga masih ini kan? Harga bahan-bahan masih belum melambung Masih belum melambung Bu ya? Ini proses apa nih? Ini motong pisang Motong pisang ya Pak ya? Iya Ini pakai pisang apa nih? Raja Nangka Raja? Nangka Oh Mbak ini lagi proses apa nih Pak? Bikin Nangka Bikin Yang rasa Nangka ya? Iya Nangka aroma Ini awalnya gimana nih prosesnya nih Mbak? Ya awalnya kulitnya dulu Kasih Nangkanya Gula Terus digulung Awalnya kulit Lumpia Mbak ya? Iya Terus dikasih Nangkanya Kasih gula ya? Habis itu digulung ya? Kalau itu yang putih itu apa itu Mbak? Ini tepung Buat ngelain Oh itu tepung itu? Iya Oh Tepung apa itu? Terigu ya? Iya Adonan tepung terigu Sama kasih air ya Mbak ya? Iya Siap Ini kulitnya pakai kulit apa nih Bu? Ini kulit Lumpia Lumpia ini Bu ya? Kulit pisang aroma Oh Nggak beda sama Lumpia Satu pisang aroma, satu kulit berarti? Iya Rasanya ada berapa macam nih Bu? Ada lima Ada lima macam? Apa aja itu Bu? Pisang, nanas, nangka, lape, cuplat Ini ada karamelnya Bu ya? Di luarnya ya? Iya itu yang pisang karamel Oh Makasih Nah ini yang cabang sini biasanya habis berapa kulit Bu? Sehari Bu? Ini apinya 1.600 1.600 kulit nih? Luar biasa Mangka 12 Eh, mangka 12 ya Ini berapa nih Bu? Ini gocek Gocek ini ya? Wah, ini gocek ini Mantep Bocek krebs shopee ada Bocek krebs shopee ya Bu ya? Iya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya usahain ini gimana awalnya? Ini dulunya punya temen Karena temennya itu kurang teraten Tapi gak diterusin Terus diterusin suami saya Oh Sama saya, suami sama itu Belacar-belacar itu Tapi dulunya cuma rasa pisang Terus divariasi sendiri Nyoba-nyoba Buah apa Buah apa Gitu Awalnya dimana Bu lokasinya sebelum disini? Di depan SD Oh depan SD awalnya? Nah, kalau bisa pindah disini Di gang kecil ini gimana nih Bu? Ceritanya Peraturan Pemkot ini Oh, jadinya Semua pedagang dari titik 0 Itu sampai perempatan Nabean Gak boleh jualan Oh, gak boleh jualan ya Nah, ini dulu awal-awal Ibu masarin pisang aromanya ini Gimana sih sama pelanggan Bu? Ya, cuman ditunggu aja Ditunggu Terus karena divariasi Orang nyoba-nyoba Suka-suka Terus berkembang-berkembang Habis banyak Habis banyak Berapa lama tuh jangka waktunya bisa Naik-naik Itu berapa lama tuh Bu? Lama Mas Kurang dari 2003 sampai Setahun itu masih sepi Setahun masih sepi Bu? Ya Wah Setahun tuh Setahun-dua tahun masih sepi Masih sepi Bu ya? Ya Terus Sampai saat ini bisa berapa Pisang aroma nih biasanya Bu? Rata-rata Rata-rata itu Rata-rata itu Rp1.500 Rp1.500 ya Bu ya? Luar biasa Dari dulunya 10-20 udah seneng sekarang Alhamdulillah gak Rp1.500 ya? Sudah meningkat Dengan harga berapa Bu? Sekarang Tergantung Kalau sekarang Rp1.250 Rata-rata itu Rata-rata itu Rata-rata itu Rata eh rasanya Mas Oh dari rasa ya kalau semuanya itu fresh bagus rasanya kan juga enak ini yang membuat ibu selalu semangat dalam usaha kerja ini apa sih iya enggak tahu semangat kalau pas apa juga yang buat semangat semangat ya Mas buat gini ya buat keluarga macam-macam itu berarti keluarga layang buat semangat ya iya nah ini harapan ibu buat usahanya kedepannya kira-kira apa nih bukan tadi udah nambah cabang mungkin ada harapan yang belum tersampai sampai saat ini ini apa nih nyari tempat yang lebih bagus lagi itu lho man belum dapat artinya di tempat yang lebih strategis lagi ya iya mungkin yang parkiran luas itu ya kalau disini kan nih jalan kampung kadang suka enak juga ya bener-bener kampung banyak mobil pesen-pesen dari ibu yang pengalaman nih di bidang usaha buat temen-temen yang lagi merintis usaha nih gimana nih Bu sabar berdua itu aja sabar sama berdoa yang penting semua itu halal nanti kan pasti dikasih jalan sama yang di atas Masya Allah luar biasa ini pesen-pesen dari ibu nih Terima kasih banyak untuk informasinya semoga bermanfaat nih buat teman-teman yang menonton ibu ya dan sehat-sehat terus sekolah ibu sukses selalu dan harapannya bisa terwujud kedepan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh